Oke guys, selamat berjumpa kembali ya di channelnya Awan Abdul Sob Sebelumnya selamat berjumpa kembali Dan salam sehat hobi ya untuk sedulur semua Oke yang ditunggu-tunggu akhirnya Kalau juga kemarin sedikit ada trouble ya guys ya Kita coba pantau itu ternyata kemarin ada kerusakan di CNC-nya Dan ada beberapa juga part yang kacau ya guys ya Yang maksudnya kacau jadi karena CNC-nya trouble jadi partnya nggak kita pakai Dan sekarang kita bongkar ya untuk chamber set Omen Sprint X ya Sangat rekomendasi menurut saya ya untuk chamber set Di harga Rp. 5,5 kurang dari Rp. 5,5 ya Sangat mantap, sangat rekomendasi Kita akan bongkar untuk spesifikasi dan lain-lainnya ya Mari kita lihat untuk di depan kita ini Ada yang udah kita bongkar Oke ini untuk Omen Sprint X ya Kita bongkar dan kita akan lihat untuk Seperpat-seperpatnya Bahan-bahannya dari apa saja Dan sangat mudah ya untuk maintenance-nya Cukup sediakan saja kunci L Seperti saya di depan ini ya guys ya Sangat mudah, sangat mantap juga Untuk spesifikasi dan lain-lainnya Rekomendasi buat sedulur semua ya Oke Kita akan mulai lihat Yang terbaru perbandingan dari seri sebelumnya Yaitu di Ada di Rail bawah ya guys ya Nih Ini kita rail bawahnya Model yang agak panjang ya Panjang Mungkin berbeda dengan Produk-produk yang sama dari yang lain ya guys ya Ada juga yang ininya Nah seperti ini untuk penampakan Nah kita lanjut guys untuk proses Bahan-bahannya seperti apa saja Untuk rail atasnya yang pasti tetap ya Masih di rail 22 Vikat ini ya guys ya Untuk bawahnya pun juga sama 22 dari Vikat ini juga Nah oke Kemudian Untuk bahannya Untuk seperpat rail ini Kita menggunakan Duralium T665 Eropa ya guys ya Bisa dilihat di video saya sebelumnya Oke Untuk Selanjutnya Ini kebanyakan dari Dural T6 juga ya guys ya Nah ini Untuk mekanismenya Kita Pull original ya guys ya Jadi si triggernya itu Ada di samping seperti ini ya guys ya Oke Ini Proses maintenance-nya Kita bikin semudah mungkin ya guys ya Yang penting ada Kunci L saja Mantap Ini sangat rekomendasi Serobongnya Serobongnya masih di Ode 25 guys ya Dan Sepertinya ini Maksimum itu Untuk camera set Seperti ini guys ya Maksimum ini Untuk suling panjang 6.5 ya guys ya Jadi misalkan Sulingnya Di bawah 6.5 itu ya Tinggal potong aja guys ya Potong sendiri aja Soalnya ini Kita bikinnya maksimum untuk Suling Panjang 6.5 ya guys ya Untuk Jadi untuk panjang ke bawahnya itu Tinggal menyesuaikan aja Nantinya Oke Dan untuk dalemannya Stainless Ya guys ya Untuk camera kita menggunakan Stainless Stainless 304 ya guys ya Dan ini Traggernya baja SKD juga guys ya Traggernya Asnya ini Stainless juga Oke As-asnya Stainless Traggernya Kita coba maksimalkan Karena banyak requestnya Pengen Sedikit agak soft Cuman Ada bisa soft ya guys ya Cuman ada sedikit Kemarin dari Mungkin Kuncinya guys ya Kurang berfungsi Kalau dibikin softnya Karena sistem traggernya Dia di samping Bukan sistem traggernya Di bawah ya guys ya Ini di samping Dia di nempel di samping Oke Dan ini untuk Chamber set ini Udah include Power plenum ya guys ya Ini power plenum Udah masuk semua Gridnya TDI Enakkan juga ya guys ya Yang Kulit Seperti Bukan kulit ya Karet Karet Jadi Enak buat pegangannya Oke Bahan-bahannya ini Duralium T665 Eropa ya guys ya Oke Dan untuk Powernya Palap depan Kita pakai Misumi juga guys ya Misumi Yang Misumi bulat Misumi bulat Jenisnya Ini untuk setelan powernya Cukup sediakan Kunci L saja guys ya Udah kita pakai Pelurus juga ya guys ya Jadi pas Posisi spring Kedalam Dia tetap Posisi lurus ya guys ya Ada pelurusnya juga Kita bikin konsepnya Oke Kemudian Untuk di Apa lagi ya Nah ini untuk Senaran bahunya Kita coba Bikin model Terbaru ya guys ya Beda dengan Sari sebelumnya Disini kita bisa Pakaikan Contohan guys ya Mungkin nanti Di unitnya Oke Kemudian Dari Ya mungkin Itu untuk Seri somberset ya guys ya Mungkin untuk yang Pool unit pun Bisa ya guys ya Untuk pertanyaan lanjutnya Langsung saja Ke nomor Whatsapp yang ada Di deskripsi Untuk jadi unitnya Nanti pasti kita Tes Puji coba Akurasi Dan lain-lainnya Pasti ada ya guys ya Untuk yang jadi Pool unit Dan untuk yang Chamber set Ini untuk penampakannya Ya guys ya Bisa kita lihat Untuk penampakannya Ini Ada warna Pool hitam Dan ada warna Kombinasi tan Seperti ini Untuk penampakannya Oke Mantap ya Untuk Penampakan unitnya Dan untuk Pertanyaan Lebih lanjut Bisa langsung aja Jafri Ke Komentar Atau langsung Lebih enak Langsung ke Nomor Whatsapp Yang ada Di deskripsi ya guys Terima kasih Untuk para sedulur semua Saya tunggu Untuk kritik Saran Dan masukannya ya guys ya Selamat berjumpa kembali Jaga selalu kesehatan Dan salam satu hobi